Halo guys, welcome back to my channel Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu Jadi di video kali ini aku mau ngebahas mengenai catokan curly yang kemarin aku baru beli Jadi banyak banget iklan tentang si catokan ini Karena aku suka sama packagingnya yang lucu gitu loh guys Maksudnya itu bentukan si catokan ini yang lucu Jadi aku beli deh di Shopee Jadi catokannya itu yang seperti ini Jadi kotaknya itu lumayan gede Dan ini tuh mereknya New Me Jadi kayak tulisannya tuh Envy Me gitu deh Jadi bacanya tuh kayak New Me gitu Dan aku belinya tuh sekitaran harganya seratusan lebih Murah banget, terjangkau banget kan Tapi aku nggak tau sih cara pakenya tuh kayak gampang atau nggak gitu loh guys Karena rambut aku kan masih pendek banget Secara ini kan kayak harus dimasukin gitu sih Dan ini aku udah unboxing sebelumnya Jadi plastiknya tuh udah hilang, tak kemana Kemudian di dalam kotaknya ini Ini ada catokannya Dan ini ada kartu-kartu ucapan Kemudian kayak ada kartu Eh, iya ada kartu Terus itu ada kayak cara penggunaannya juga Kayak cara penggunaan Dan selanjutnya disediain kayak dua cap seperti ini Jadi kalau misalnya mau catoknya tuh kayak tinggal di cap gampang ya Selanjutnya ini ada disediain juga sisi Oke, jadi aku mau jelasin dulu mengenai si catokan yang ini Nah ini catokannya menurut aku lumayan panjang ya Dan seperti ini guys Tadah, gampang nggak sih? Jadi catokannya tuh kayak gini Nih, jadi ini tuh ada kayak tombol on-off-nya Nah, jadi seperti ini ya guys Kemudian disini dia ada kayak Misalnya kita mau curly-innya itu ke dalam atau keluar Jadi tinggal diarahin ke kanan atau ke kiri gitu aja Dan yang aku suka juga sih dari catokan ini Dia tuh kayak ini Kalau misalnya keputar-putar Dia tuh kayak nggak ngugum Apa sih bilangnya? Kayak nggak bindet-bindet gini lah guys Jadi kayak lurus-lurus gitu aja sih Nah, dan kabelnya sih kayaknya ya nggak terlalu panjang Tapi ya kalau di aku Kenapa kecok sambung Jadi ya gampang-gampang aja sih guys Yang aku suka juga dari catokan ini Katanya ini tuh dia ionic keramik Jadi nggak ngebuat rambut kita tuh rusak sama panasnya gitu loh guys Ini aku hidupin dulu ya Dan ini tuh dia bisa berputar sampai 360 derajat gitu sih Jadi kalian tuh tinggal arahin aja Mau arahin kemana, mau keluar, mau ke dalam Jadi yaudah tinggal putar aja gitu Tetapi sebelum catok Kalau kalian misalnya mau hasilnya yang bagus dan aman untuk rambut kalian Tetap harus gunain yang namanya vitamin rambut Biar rambut kalian itu tetap terlindungin dan aman Oke guys, jadi ini rambut aku Udah aku kasih pelindung Aku kasih vitamin rambut juga Dan selanjutnya ini udah kayak agak-agak panas sih Soalnya ini aku letakin di video udah agak panas Aku tunggu ini sekitar tadi kurang lebih 30 detik gitu Dan sekarang aku mau jepit-jepit rambut aku Aku mau tes Guys, sumpah aku tuh excited banget Pengen tau hasilnya tuh kayak apa Jadi ini aku langsung aja Mau cap rambut aku Oke guys, jadi ini aku mau catok dulu rambut aku Dimasukin dulu Oke, jadi seperti ini Dimasukin Baru diputar-putar Sumpah muka aku panik banget Karena aku takutnya tuh kayak lepas gitu loh Karena kan rambut aku tuh pendek guys Jadi aku takutnya nggak jadi Ini aku tunggu dulu beberapa detik Biar hasilnya tuh lebih jadi gitu loh keruliannya Oke Wow, jadi guys Kurang lebih hasilnya tuh kayak gini Cakep banget ya Aku suka sih Cuman karena mungkin ini masih awal Jadi aku tuh kurang paham cara pakainya tuh kayak mana Dan selanjutnya aku mau ambil yang Di sebelahnya Ini by the way aku tuh kayak mau catokin dulu Yang di bagian dalam-dalamnya gini Biar nanti lebih kayak kena semua gitu loh guys Nah, seperti ini dia curly-nya Aku rasa sih kalau misalnya di rambut yang panjang Atau lebih panjang dari aku Dia tuh lebih cantik sih Nah, guys Jadi kurang lebih Hasilnya tuh ya kayak gini lah ya Ini belum kena semua Nanti aku bakal ratain lagi Keseluruhannya Supaya lebih cantik Oke guys Jadi ini dia hasilnya Ini yang aku perliin sebelah sini Dan ini yang belum Nah, ini udah aku tarik-tarik sih Tapi dia tetep masih stay gini Dan gak lost sama sekali guys Justru kalau misalnya dia kayak lost gitu Dia lebih cantik Karena hasilnya tuh lebih kayak waveblow gitu loh Gak curly banget Nah, dan ini tuh kayak apa ya Di rambut gak kayak kusam gitu Dan rambut tuh gak kering Jadi dia tetep shiny gitu loh guys Rambutnya Dan sekarang aku mau catok yang di rambut aku sebelah Dan nanti aku bakal tunjukin ke kalian Gimana hasil akhirnya Nah, guys Jadi ini dia hasil akhirnya Aku tuh suka banget sih Sama akhirnya ini Dan gak dapat banget untuk kalian Yang mau cepet-cepet gitu loh guys Karena ini tuh tinggal puter aja Dia udah jadi gitu Gak perlu kayak kita puter-puter Di catokannya gitu loh Nah Bagus sih Aku suka sama hasilnya Cuman untuk kayak aku sendiri Mungkin masih agak susah Cara pakenya Karena aku belum terbiasa Dan di kanak-kanan Menurut aku yang pendek Dan mungkin untuk kalian Yang rambutnya panjang Aku rasain ini tuh worth it banget sih Untuk kalian beli Karena harganya tuh terjangkau Dan gampang banget Untuk cara pakainya Jadi tinggal diletakin aja Kalau misalnya dia udah masuk Di dalamnya sini Gak lepas-lepas guys Itu udah kayak gampang banget gitu loh Kalau misalnya aku kan Dia baru diputar sikit Dan lepas Diputar sikit dan lepas Jadi kayak Agak susah gitu kan Tapi untuk hasilnya Aku rasain ini tuh kayak Keren abis sih Jadi aku suka banget Sama hasilnya ini Di rambut itu dia kayak Gak dibuat kusam gitu loh guys Jadi dia tuh terlihat lebih shiny Justru lebih kayak sehat gitu Nampaknya Rambut sehat-sehat gitu aja Dan I love it Aku suka banget Sama hasilnya Ini Nah Jadi ya Kurang lebih seperti ini Muka aku juga gak kelihatan Kayak ajuma Biasanya kalau aku pake rambut curly Ataupun yang keriting-keriting gini guys Muka aku tuh kayak Ajuma gitu Dan ini enggak Ini kalau misalnya kalian tanya Si produk ini itu Bagus atau enggak Aku bagus Panasnya itu juga cepet Jadi kita gak perlu Lama-lama untuk orang yang Pengen cepet-cepet gitu guys Jadi tinggal putar aja Udah jadi gitu loh Tapi kalau misalnya Untuk rambut pendek Kalian harus kayak latihan Sering-sering latihan Cara pakenya gimana Karena aku pribadi Aku kayak susah banget guys Untuk pakenya ini Tapi kalau misalnya Rambut kalian yang panjang Ya ini tuh sangat bagus banget sih Aku recommended banget Yang ini Catokan ini yang dari Nilmi yang seperti ini guys Taraaa Dia tuh belum aku hidupin Jadi kayak masih agak panas gitu sih Oke jadi ini dia hasilnya Aku bakal tunjukkan ke kalian Nah jadi seperti ini guys Nah guys Jadi inilah dia hasil akhirnya Bagus kan? Oh ya Makasih udah tonton video aku Sampai habis Dan jangan lupa Untuk selalu support channel youtube aku Dengan cara like, comment, share, dan subscribe Sampai jumpa di video aku yang berikutnya guys Bye-bye Bye-bye selamat menikmati